Intro Warga desa di lereng gunung Ajas Moro, Jombang sukses membudidayakan alpukat berukuran jumbo. Berat alpukat ini bisa mencapai 2 kg per buah. Ada pun di Subang, sebuah kebun durian dijadikan lokasi wisata petik durian. Pemilik kebun mengaku bisa menghasilkan pendapatan hingga 80 juta rupiah pada musim panen. Inilah salah satu pohon alpukat yang menghasilkan buah berukuran jumbo milik warga desa Sambirjo, Jombang sukses timur. Pohon alpukat jenis Markus dan Aligator di halaman rumah Agus Arminto ini sudah mulai berbuah. Tidak tanggung-tanggung, ukuran buahnya cukup fantastis, yaitu bisa mencapai 2 kg. Maka agar dahan tidak patah, Agus memasang tali penyangga. Agus mengaku satu pohon bisa menghasilkan satu kuintal buah alpukat. Dengan 20 pohon alpukat miliknya, ia bisa mendapat 20 kuintal alpukat setiap panen. Baginya, merawat tanaman alpukat jumbo ini tidak sulit. Cukup menggunakan pupuk kandang, tanaman ini bisa tumbuh-subur. Keunggulan jenis Markus dan Aligator ini adalah Satu, dagingnya tebal, warnanya kuning, rasanya manis, pulen, dan gurih. Dengan harga jual Rp15.000 hingga Rp30.000 per kilogram, Agus bisa merawat tuan sedikitnya Rp30.000.000 sekali panen. Kebun durian milik Parman di Desa Buniayu, Kecamatan Jalan Cagat, Subang, Jawa Barat ini selalu didatangi pengunjung dari berbagai daerah. Ia memang membuka kebunnya untuk menikmati durian yang ingin mencicipi durian langsung dari pohonnya. Ada beragam jenis durian di kebun seluas 4 hektare ini, diantaranya durian cane, durian musangking, dan durian lokal. Namun durian cane menjadi primadonanya. Para pengunjung mendapatkan harga yang lebih murah karena memetik langsung dari pohonnya. Mereka juga menikmati durian yang matang dari pohonnya tersebut. Satu kilogram durian jenis cane dihargai Rp135.000. Ini durian apa, Mbak? Durian masmuar atau biasa disebut cane kalau nggak salah gitu. Gimana, Mbak, rasanya? Rasanya manis, creamy, lembut, terus warnanya juga mengkilat gitu, bagus. Menurut pemilik kebun, musim durian membawa berkah bagi pedagang, petani, dan pemilik kebun. Ia dapat meraup omset di musim pertama durian hingga Rp80.000.000. Dalam sehari, 30 hingga 50 buah durian terjual. Kurang di bulan pertama itu di bulan 12 kurang lebih hampir ada seribu. Seribu butir? Butir itu campur bukan masmuar semua ya. Itu kan ada lokal juga ada. Belum puas makan di kebun, pengunjung juga bisa membeli durian untuk dibawa pulang. Tim Liputan CNN Indonesia